Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Indonesia merupakan negara hukum Dimana segala sesuatunya didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik Kita sebagai warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum Bukan berdasarkan kekuasaan Sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Harus didasarkan atas hukum dan perundang-undangan yang berlaku Namun seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu Kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin lama semakin memudar Dapat kita lihat berapa banyak kasus pelanggaran hukum yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat Seperti pelanggaran lalu lintas, tawaran antar pelajar, kriminalitas atau pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya Bahkan tidak sedikit para pelaku pelanggaran hukum adalah kaum muda atau generasi muda kita saat ini Dapat kita lihat dari data badan pusat statistik Dimana kenakalan remaja 5 tahun belakang meningkat sebesar 10,7% per tahunnya Data ini menunjukkan betapa rendahnya kesadaran generasi muda untuk menaati hukum di negara ini Oleh karena itu, generasi muda harus memiliki kesadaran dalam jiwanya untuk menaati hukum Mengapa? Karena generasi muda adalah pemimpin bangsa masa depan Jika saat ini generasi muda merupakan pelaku pelanggaran hukum Bagaimana nasi, bagaimana ia bisa menjadi penegak hukum nantinya Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda yang merupakan harapan bangsa Kita harus menyadari bahwa kita harus memiliki jiwa kesadaran yang tinggi Untuk menaati hukum dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban kita Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap hukum Bisa dimulai dari ruang lingkungan yang paling kecil dan paling dekat Yaitu dimulai dari lingkungan keluarga Mulailah kita menaati berbagai aturan yang ada di keluarga kita Dan kita dibantu oleh kedua orang tua untuk menanamkan nilai-nilai dan moral-moral Untuk kita bermasyarakat nantinya Selain di lingkungan keluarga, kita juga bisa menanamkan jiwa kesadaran untuk hukum di lingkungan sekolah Di mana kita harus mulai menerapkan atau patuh terhadap berbagai aturan yang ada di sekolah itu Seperti kita mengerjakan tugas sesuai arahan guru atau dosen Tidak datang terlambat dan sebagainya Jika kita sudah terbiasa melaksanakan atau patuh terhadap hukum dalam ruang lingkup yang kecil Maka kita akan mampu bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum dalam kehidupan berbangsa dan berdegara Ingatlah generasi muda, kita harus menjunjung tinggi dan mempertahankan budaya luhur bangsa Indonesia Teman-teman yang saya sayangi, ada dua faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum Yaitu kurangnya pemahaman hukum dan kurangnya pengetahuan hukum Sehingga tidak heran jikalau pendidikan memiliki andil yang besar untuk menciptakan generasi muda yang taat terhadap hukum Sebenarnya semua kalangan memiliki andilnya masing-masing untuk menciptakan generasi muda yang smart Yang taat hukum dan mampu menegakkan keadilan di negara ini Oleh karena itu, mari generasi muda kita tegakkan hukum yang adil di bangsa ini Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Mulailah dari hal yang kecil untuk menuju hal yang besar Tanamkan pada dirimu sebelum kau tegakkan pada negaramu Mari generasi muda, jangan terlena dalam malasmu Ingatlah Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan pula terlena Karena penyesalan itu akibat bagi orang yang bermalas-malasan Mari generasi muda, kita wujudkan negara Indonesia yang lebih maju Dengan hukum yang adil Karena Indonesia tidak terwujud dari batas peta Tetap terwujud dari gerak dan peran besar kaum muda Sekian yang dapat saya sampaikan Pada video kali ini, terlebih dan terkurang saya mohon maaf Billahi fissa bilil haq Fasta bikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!